Deepweb adalah salah satu tempat yang ada di internet yang memiliki hal-hal yang sangat menarik di dalamnya. Dan sebagai penjelajah dan penyelam yang sangat handal, disini gue pun memutuskan untuk menjelajahi deepweb lagi yang dimana gue udah pergi ke 5 kalinya coy. Dan di video kali ini, gue bakalan menemukan hal-hal yang bakalan membuat kalian mind blowing lagi, yang dimana kalian gak bakalan bisa lihat di surface web atau di internet biasa. Jadi ya, apa aja penemuan-penemuan yang bakalan ku dapatkan hari ini, seperti biasa tonton sampai akhir, jangan di skip-skip. Dan juga jangan lupa, ntar tanggal 31 Oktober gue bakalan rilis baju di Instagram gue, at online disciple. Jadi ya, bagi kalian yang suka sama outfit-outfit gitu, atau pengen baju-baju yang keren ya kan, kalian follow aja Instagram online disciple untuk info-info selanjutnya. Atau kalian bisa follow Instagram pribadi gue, at fakjon juga coy. Oke, sekirin dibobot toilet, kita mulai serius lagi, dan ya langsung saja kita masuk ke pencarian kita di hari ini. Oke, jadi ini dia website pertama yang kutemukan, yaitu adalah satanic ceremony. Yang dimana ini adalah website-website satanis gitu coy. Ya, jadi disini kalian bisa join satan temple, atau bisa join gold-nya mereka lah ya. Oke, tapi ya disini lagi-lagi seperti biasa namanya deepweb itu hampir semua disuruh bayar dulu anjing. Disini katanya dia harus bayar 66,6 dollar, 66,6 dollar maksudnya gitu. Yang dimana itu kalau emang dirupayahin berapa ya, sejutaan lebih kali. Dan bisa juga jadi priest, priest ini kalau nggak salah bahasa Indonesia pendeta gitu, yang harganya 666 dollar. Atau sekitar, ya sekitar begitu lah, nanti ku tampilin berapa rupiahnya coy. Oke, jadi disini ternyata disediain beberapa ini video replay-nya kali, yang dimana ini dinamain past ceremony, atau ceremony yang udah lewat gitu coy. Dan disini ada beberapa video ini, video-video ya kayak satanis gitu lah ya, kayak apa sih bintang kebalik gitu kan, terus ada kayak salib-salib gitu. Hmm, dan ada kayak ini nggak tau foto apaan. Dan ini ada kayak video-video ritual gitu ya kan, ada anak di bawah, terus ada lilin ngelengker gitu-gitu lah ya. Dan ada banyak lagi, ini anjing, ini di setan cuy, ini nggak bisa kuliatin di Youtube sih. Tapi ini beneran anjing, lagi seki di pop-up emang, ini setan cuy, ya jadi ada kayak, pokoknya simbol-simbol satanis gitu lah ya. Kayak bintang, terus ada lilin, ini ada kuburan, terus mereka lagi ritual, terus ini salib kebalik, ini ada nggak tau apaan, pokoknya gitu-gitu coy. Oke, disini gue nggak beli videonya, tapi disini gue nemuin salah satu, apa ya, video yang gue dapetin di di pop gitu, yang dimana katanya ini adalah video, ya ritual satanis asli gitu. Yang dimana kita tonton bareng-bareng aja lah ya. Oke, jadi seperti biasa ya kan, video-video di pop gitu, kayak ada aneh-aneh grafik-grafiknya kayak gini. Oh, ya seperti kalian bisa lihat, ada salib-salib kebalik, seperti biasa, logo-logo satanis gitu ya. Disini ada orang, ini ada sesuatu yang nggak bisa gue baca karena burik banget grafiknya. Disini dia lagi, apa ya, kayaknya lagi nganu simbol gitu lah. Tuh, tangannya kayak, anjing, jadi tengah apa, jadi ngefuck apa. Kurang-kurang paham, cuman ya gitu. Oh, bentar. Ada sesuatu yang bisa, bentar. Tuh, kan kalau emang, bentar. Aku hilangin, eh, kursornya dulu. Nah, kalian memang lihat di bawah sana, itu kayak ada sesuatu gitu ya. Kayak ada kode binar, apalah namanya itu. Kayaknya kalian kalau emang pengen cari tahu, coba cari tahu ya. Gue kalau emang kode-kode gitu, nggak ngerti, guys. Oke, sekarang dia ngelihat jendela. Dan, oke. Ya, sedia videonya yang cukup aneh. Dan disini yang aku tangkep sih, ya nggak terlalu banyak sih. Ya, mungkin cuman ini kayak dia ngeluarin beberapa simbol dan tangan-tangannya yang gerak. Dan disini juga ada kayak kode-kode binar gitu. Mana tadi, gue lupa. Nah, ini. Ini kayak ada kode-kode binar. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, kayak gitu-gitu. Gue lupa sih apa namanya. Kayaknya kode binar dah. Yang dimana gue juga nggak tahu maksudnya apa. Cuman, kalau kalian emang pengen cari tahu, coba kalian cari tahu dah. Oke, lanjut lagi kita menjelajah ke deep web. Yang dimana disini gue nemuin satu website yang menyediakan banyak sekali video-video aneh. Dan ya, mungkin sedikit go** gitu. Yang dimana nggak bakalan bisa kulihatin semuanya. Ya, kalian banyak yang komen bang, jangan disensor dong bang, bang. Lihatin, jelasin dong apa yang disensor. Itu nggak bisa anjing. Karena, ya contohnya video ini aja nih. Ini video ma***** gitu. Gimana pengen kulihatin ke kalian, ha? Bakalan dibandet anjing YouTube gue. Dan nggak bisa juga ku share ke kalian walaupun ku taruh di Google Drive atau Mediafire gitu. Karena ini bahaya kalau emang ditaruh di surface web coy. Ya, intinya kalau emang udah ku blur semua gitu, udah nggak bisa sama sekali kulihatin. Dan ya, lanjut aja lah ya. Ini by the way, ada beberapa video yang gratis gitu. Atau ada beberapa video yang free ya anjing. Dan ada juga beberapa yang bayar kayak, nah video ini, video ini tuh bayar 0,0029 XMR. Ini XMR nggak tau apaan. Tapi ya, intinya disini gue pengen coba download salah satu atau mungkin salah dua videonya. Dan kita coba tonton bareng-bareng yang kalian nggak bakalan bisa nonton. Cuman bakalan ku nonton. Ya, ya gitu lah pokoknya. Oke, disini ternyata nggak semua bisa ke-download. Tapi ada satu yang ke-download doang ya kan. Jadi ya, coba kita tonton yang satu ini aja. Oke. Video. Kok nggak bisa dibuka anjing? Luh. Dan ya, filenya nggak bisa kebuka anjing. What the hell? Ya, nggak usah kupaksain. Tapi disini ada beberapa preview yang dilihatin dari video, tiga video tadi. Yang dimana ini adalah video pertama. Yaitu video Funky Town Gore. Ya. Dari foto yang kulihat, ini bener-bener brutal banget. Ini nggak tau apaan. Tapi kayak banyak banget keluar di... Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Gue baru nangkep. Jadi, ya ini ada muka orang ya kan. Di, nggak tau beda semua kayak di klub. Nggak tau ini bisa aku jelasin apa nggak. Karena ya namanya YouTube banyak banget. Dollar kuning, dollar kuning, dollar kuning. Nggak dapet duit ntar gue. Tapi ya, videonya kira-kira begitu coy. Aduh, ini pokoknya muka orang tuh. Mukanya hilang ya. Kalian bayangin sendirilah. Oke, dan video kedua adalah video... Ya, udah meningsoi. Dan di... Ya, kalian tahulah. Itu video kedua yang nggak bisa kudownload dan nggak bisa kubuka semuanya. Oh, dan disini ada lagi yang parah. Yang katanya disini cat skit alive. Atau apa ya? Kayak kucing dikutin hidup. Aduh, aduh, aduh. Ini orang kenapa dah? Kenapa dah orang-orang gini. Dan ada lebih parah lagi. Ada dua kucing di-blend... Di-blend... Blender, aduh. Uh, gue paling nggak bisa gini coy. Anjing-anjing. Ya, jadi intinya gitulah website satu ini. Kayak dia nyediain video-video kayak tadi coy. Ini ada kayak video ISIS juga. Dan ya, video-video gitulah pokoknya ya kan. Jadi, langsung aja kita ke next website daripada kita gila disini anjing. Oke, disini ada satu website yang kutemukan lagi. Yang dimana ini adalah website yang cukup aneh. Cuman disini memiliki beberapa konteks. Dan mungkin dari tampilannya bisa sedikit dipercaya coy. Tapi nggak bakal aku beli videonya. Karena lagi-lagi mahal. 350 dolar. Anjing, mahal banget. Tapi disini dia menyediakan tiga video doang. Yang dimana ada video Luka Roko Magnotta Video. Two Victims. Terus ada video Rottenberg Cannibal Video. Dan ada Robert Ben Rhodes Secret Archive. Very Rare. Oke. Dan ya, setelah gue searching sedikit-sedikit ya kan di internet. Ternyata ada beneran gitu coy orangnya. Jadi, disini Luka Magnotta adalah sebuah pria sadis yang memuti Lin dan memakan teman kencannya. Iya. Ya, jadi ada videonya dan dijual disana coy. What the hell. Dan disini Robert Ben Rhodes Secret Archive itu adalah sebuah cerita serial killer ya kan. Yang dimana dia tuh emang di foto-foto gitu korbannya coy. Ini kayak foto ini, foto itu. Anjing, anjing. Jadi, kayak dia punya file originalnya yang bisa kita beli disini. Dengan harga seki. Aduh, aduh, aduh. Ini asli apa nggak ya. Coba kalian komen di bawah, kalian percaya apa nggak. Oke, lanjut lagi disini mungkin adalah website yang paling ter-creepy. Atau website yang mungkin bakalan, ya gimana ya, gue jelasin ya ya. Pokoknya disini website-nya itu adalah website yang menyediakan foto mungkin. Foto dan video yang ke-league. Atau, like tuh bahasa Indonesia nya apa ya. Yang kebocoran, kebocoran nggak tuh. Yang dibocorin di internet gitu coy. Dan pas gue scroll ya kan. Dan pas gue scroll. Paling atas, nama orang Zia dari Indonesia. Ini siapa anjing? Siapa yang namanya Zia? Dan ini, coba kali kita buka untuk, ya untuk ngelihat kali. Apa yang disediain untuk konten dari orang yang bernama Zia ini. Oke, jadi ini dia. Yang dimana Zia itu tinggal di Indonesia. Dan informasi lebih lengkapnya lagi masih lock. Atau masih terkunci. Yang dimana kita harus beli dulu kan. Bayar dulu coy. Dan disini kalian bisa lihat nanti Facebooknya, Instagramnya, TikToknya. Jadi buat orang-orang yang creepy-creepy gitu kan. Atau orang-orang yang freak. Atau stalker-stalker gitu. Itu bisa bahaya anjing. Lu bisa diikutin, segala macem gitu kan. Dan karena kalian emang scroll ke bawah dikit. Tuh. Ada fotonya anjing. Ada foto dia. Ini mukanya dia sama semua tuh. Cuman ada bajunya beda. Kayak kebocor gitu. Datanya bocor anjing. Bahaya ini coy. Bahaya anjing. Dan nggak cuman buat Zia doang ya. Disini banyak coy nih. Ini orang-orang Indonesia nih. Kayak ada Ami. Ada Balkis. Alicia. Gabriel. Ini aduh. Makanya kalian kalau emang ngasih data-data di internet itu hati-hati guys. Ini nggak terlalu banyak sih. Ini bisa dihitung pake tangan. Cuman ada orang-orangnya gitu. Dan ya disini juga bisa nge-hack CCTV. Bukan nge-hack sih. Apa ya. Kayak ngelihat CCTV yang ke-lick gitu. Atau yang kebocoran gitu. Karena emang CCTV yang murah tuh rata-rata emang bisa di-hack kan. Jadi hati-hati ya kalau yang beli-beli gitu. Tuh. Jadi kayak CCTV rumah orang. Lu bayangin lu taruh CCTV di kamar lu ya kan. Terus ada yang nontonin anjing. Orang dari Ukraina sana nontonin lu kan. Nggak lucu co. Jadi ya sedikit hati-hati lah kalau emang gini. Karena ya 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 gitulah pokoknya. Oke lanjut lagi. Mungkin ini adalah website yang cukup random banget di hari ini. Yang dimana gue juga nggak tau dapet dari mana. Cuman gue pencet-pencet aja gitu. Dan keluar ada Hitler ranking ya. Ada Hitler dan pasukannya. Disini katanya please choose your language. Kita pake English aja coy. Karena Espanol sama Frances gue nggak tau sama sekali. Oke. Dan disini ada home. Nazi Heritage. Filter book. FAQ. Obot sama kontek. Dan ini nggak tau tujuan website-nya apa. Tapi kita coba scroll dan baca-baca kali ya. Firearm. Agile Weapons. Oh ini kayaknya ini dah. Alat-alat perang yang dipake dulu sama Nazi dah. Atau gimana. Jadi ada uniformnya. Ada flexnya. Ini apa namanya. Benderanya. Jewelry nggak ada. Miss Celanus. Ini apa sih namanya. Bross gitu ya. Apa ya pokoknya yang dipake-pake di ini ya coy. Nggak tau sini sebenernya tujuannya apa anjing. Oke kita coba buka Hitler books. Dan disini. Oh ini apa namanya koleksi bukunya Hitler kali. Das, Deutze, Reika, Die, Wels, KD, Berlid. Nggak bisa bahasa Inggris. Oke jadi ini koleksi buku-buku Hitler. Oke itu dia. Terus ada. Oh ada ininya. Oh jadi ini kayak cuman sejarahnya Hitler aja coy. Yang dimana dia suka baca buku apa gitu-gitu kali ya. Atau apa sih namanya kolektor-kolektor. Buat kolektor-kolektor gitu. Oke. Oke disini ada website lagi. Yang dimana disini ada pack with the devil. Pack nih kalau nggak salah. Nggak tau dah pack tuh apa ya. Coba kita translate dulu. Ah pack tuh perjanjian. Nih agreement. Kayak agreement perjanjian gitu lah. Jadi ada perjanjian dengan setan nanying ya. Dengan devil. A pack with the devil is the strongest ritual to obtain a desire with the magnitude of changing your life forever. A pack to get what you decide. But it is commonly used by very rich and popular people. World leader, politician, and celebrity. Hmm. Oke jadi metode satu ini. Perjanjian dengan setan ini. Katanya sering dipakai oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang populer. Kayak artis-artis gitu coy. Yang dimana disini bilang kalau emang world leader, politician, and celebrity. Hmm. Jadi kalian kalau emang mungkin suka denger-denger yang namanya konspirasi ya kan. Kalau emang artis-artis papan atas itu pake illuminati atau gitu-gitu. Mungkin ada hubungannya. Jadi lagi-lagi disini kalian harus bayar. Yang dimana kalian bayar sekitar 40 dolar coy. Yang dimana kalian bayar 40 dolar aja kan bisa jadi selebritis anjing. Bisa jadi Raffi Ahmad coy. Atau gak jadi politician bumegawa. After payment, your full name, date of birth, place of birth, you can send on our email. Aduh. Aduh. Kalau emang abis bayar, lu taruh nama lu, tanggal tempat lahir lu, lu lahir dimana, ditaruh di email ini. Disuruh kirim ke email. Anjing bahaya ini cok. Bisa diretas kalian soalnya. So we start study on you. Don't worry you are safe. Bapak kau safe anjing. Udah bayar ini kayaknya. Jangan-jangan dipercayalah pokoknya. Dan disini ada juga yang namanya pack with lucifer. Spell with lucifer, pack with a demon. Change your life. Oke. Jadi ini kayak lebih ke lucifer bukan ke devil. Nggak tau apa bedanya. Cuman katanya gitu coy. Oh dan disini bedanya. Yaitu adalah pembayarannya coy. Harganya 100 dolar. Naik 60. Oke. Oke. Lanjut lagi website terakhir. Yaitu adalah human organs. Ya. Oke. Jadi seperti namanya. Disini mereka tuh ngejual yang namanya daging apa ya. Organ-organ manusia gitu. We do not sell organ ourselves. The fee that you will pay here is to put you in contact with a safe person professional in the field. Hmm. Jadi ini cuman kayak reseller gitu lah. Yang dimana kalian kalau emang bayar nanti kalian bakalan ditemuin sama orangnya. Dan kalian akan dibayar atau diberikan gitu-gitulah pokoknya kayak transaksi gitu ya. We have parted in different parts of the world capable of producing human heart. Aduh. Jadi ya baca sendiri lah pokoknya disini lumayan panjang juga. Yang dimana intinya disini harganya adalah 0,019 bitcoin. Coba kali itu 0,019 bitcoin berapa harganya. 0,0019 bitcoin itu harganya sekitar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Anjing. 9 juta juga. Waduh. Termasuk murah dong itu. Kira-kira bakalan sampai kayak 50 juta. Sampai 100 juta. Lebih-lebih ratusan juta gitu. Ternyata cuma 9 juta doang. Waduh. Ini bisa-bisa aja scam sih kata aku sih. Jadi ya mohon berhati-hati. Dan jangan juga beli ya. Kalian mau beli gini buat apaan kan? Gak mungkin juga kan. Jadi ya gitu. Coba kali ya kita pencet order buat lihat-lihat aja. Oke disini katanya for those with taste. Atau buat kalian yang punya selera gitu. Pria punya selera coy. Oke. Sources. We collect our midmanly form. Oh katanya dia dapet. Apa namanya dagingnya itu. Dari morg. Smurks tuh kalau gak salah mayat-mayat gitu ya. We want to tell you which country. Atau kita gak bakal kasih tau dari mana. Berikan say road accident are our guilty pleasure. That is not lazy. Oke. Jadi yang intinya dibilang kalau emang disini. Bakalan di apa ya. Pokoknya dia yang anterin segala macem gitu. Gua nanti. All of our product are found and verified by some professional. Medical Excel manner. Mad student ta nata propraktor. And their assistant at EC. Jadi disini kalau emang dibilang. Apa ya udah profesional gitu. Yang kerjain disini ya. Kayak ada pro apa namanya. Medical Excel manner. Terus ada murid dari medical. Ya gitu-gitulah pokoknya. Morality. Especially people waiting everyone should test human once in her. Because it's your service knowledge we depleting eating humans is not immoral as long as we don't kill. What the fuck. Jadi dibilang dia katanya. Kalau emang manusia atau apa ya. Orang-orang itu harus mencoba minimal satu kali di hidupnya untuk nyoba daging manusia. What the hell. Tapi disini dibilang. Kalau emang we depleting eating humans is not immoral as long as we don't kill them. Jadi kalau emang kita makan daging manusia itu gak apa-apa. Tapi jangan ngebunuh mereka. What apa sih ini. Aneh sih ini. Oke. Dan disini ada beberapa harganya ya kan. Yang ini beneran kayak jualan daging sapi di pasar anjing. Ada kayak meat basic atau yang paling awal. Itu paling murah katanya 399 dolar. Dengan apa sih namanya. Berat 150 gram. Kalau gak salah gue gak tau dah. Ada meat tasty. Ada meat deluxe. Ada organ basic. Organ tasty. Organ deluxe. Oh kayak muter-muter gitu lah ya. Ada mix basic. Misty. Misty deluxe. Oke. Oh katanya disini dapet hurt atau hati kan. Terus ada brain anjing. Otak coq lu zombie apa makan otak. What the hell. Ada liver. Liver ini kalau gak salah lambung dah gue lupa. Oke. Terus yang bagian bawah ya sama sih. Kayak ada regular. Dapet regular meat. Terus noble meat. Dapet jantung. Dapet hati. Dapet otak. Aduh. Lu beneran mau makan gini. Aneh apa gimana dah lu. Dan ya disini infonya bilang. Kalau emang no registration required. No tracts. Online BTC secure payment. Inventive available. Dan ya disini di infonya bilang. Kalau emang semuanya bakalan diatur dan dijaga sama mereka. Gak bakalan. Apa ya. Di unindentive available. Apa sih bahasa Indonesia nya. Kayak gak bakalan kelacak gitu sama orang-orang. Jadi ya intinya bakalan datang ke tangan kalian. What the hell men. Oke. Jadi ya gitu aja penjelajahan kita di hari ini. Yang dimana gue dibikin speechless. Speechless. Apa namanya. Pokoknya. Ya. Gue sedikit kaget sih sama penemuan kita hari ini. Karena. Sedikit aneh tapi nyata gitu coy. Jadi ya gitu dulu. Seperti biasa kan. Kalau emang pengen request. Apalagi yang harus gue cari di video-video kedepannya. Kalian komen aja di bawah. Dan kalian ramain juga. Supaya gue lebih semangat lagi. Coy. Jadi ya seperti yang udah gue bilang di awal tadi. Jangan lupa ntar tanggal 31 Oktober. Gue buka. Mulai buka pre-order. Dari brand gue. Adonline Disciple. Kalian follow dulu. Untuk info-info selanjutnya gitu. Jadi ya. Ramein ntar. Jangan lupa beli. Rame-rame. Kalian kasih tau temen kalian. Kalian. Ya. Share sana sini. Bantu promosiin juga ya kan. Supaya gue lebih semangat buat video YouTube gitu coy. Oke. Gitu aja dulu. Makasih banyak-banyak lo nonton. Gue Nenkun Eke Leon. Leon Eke Lankun. Pamit undur diri. Dan bye-bye. Bye-bye.